Hi everyone, salam budi luhur, it's me, Mrs. Anindya Putri Pradipta in English class. This is the 8th lesson, it's about question tag. Have you ever heard about question tag? Well, in this occasion I will tell you how about it. Let's start! A short question, jadi si question tag tadi, the definition of question tag is a short question is added at the end of the statement to ask for information or ask for consent. Jadi merupakan sebuah pertanyaan pendek yang ditambahkan di akhir pernyataan untuk menanyakan informasi atau meminta persetujuan. Misalnya, hari ini harinya cerah, iya kan? Nah, iya kan dalam bahasa Indonesia tadi, kalau di bahasa Inggris namanya question tag, jadi short questionnya tadi gitu ya. Like idioms, questions tag are a part that is often used in the daily conversations of a native speakers. Jadi biasanya native speakers tuh biasa menggunakan question tag tadi. In simple terms, this short question turns equations into a question. How to make it easy enough by adding a comma at the end of the statement, of the statement, and adding this short questions. Jadi setelah ada kalimat pernyataannya tadi, koma, baru question tagnya. Short questions are usually a combination of auxiliary verbs and nouns. Jadi biasanya dia terdiri dari auxiliary verbs sama pronouns. Keep in mind ya, that the question tag format will always match or follow by to be or to have. That was in the sentence of the previous statement. Basic formulanya cuma seperti ini aja. Jadi ada statement, auxiliary verbs, plus subject, atau ditambahin pronoun juga boleh. Nah, rumus berikutnya. Ada rumus dan aturan yang perlu kalian ingat when you would like to use the question tag. Nah, here you are. Ketika kalimat pernyataan digunakan linkin verb be, seperti is, am, are, was, were, maka pertanyaannya pun menggunakan be. Are you okay? Aren't you? Kemudian jika kalimat pernyataan menggunakan primary auxiliary verb, seperti be, do, have, atau modal auxiliary verb, Seperti will, would, may, might, can, could, shall, should Maka pertanyaan menggunakan auxiliary verb yang pertama, jika ada lebih dari satu. Jika kalimat pertanyaan menggunakan main verb selain linkin verb be tadi, dan dapat didampingi auxiliary verb, Maka do, does, atau did akan digunakan dalam membuat question tag. Jika kalimat berupa larangan atau perintah, maka pertanyaan diawali dengan will you? Jika kalimat pertanyaan menggunakan subjek yang tidak spesifik, misalnya nobody, everybody, no one, atau everyone, Jadi nggak jelas gitu subjeknya siapa, gitu, atau tidak mau disebutkan secara spesifik, Maka kamu harus menyematkan they dalam question tag-nya. Jika kalimat awal negatif, question tag-nya positif. Sebaliknya, kalau kalimat awalnya positif, question tag-nya pasti harus negatif, seperti itu, ya. Contohnya, The weather is nice outside today, isn't it? The clouds aren't coming back our day. Misalnya seperti itu, ya. Jadi kalau depannya sudah positif, question tag-nya negatif. Kalau depannya sudah positif, belakangnya negatif, gitu ya. Tujuan dari penggunaan question tag-nya adalah untuk menanyakan informasi atau meminta persetujuan kepada lawan bicara. Ketika Anda menggunakannya untuk menanyakan informasi, posisi pembicara tidak tahu apakah informasi tersebut benar atau salah. Pada kondisi tersebut, pertanyaan diberi penekanan dengan intonasi naik ataupun turun. Kalau intonasi naik disebut sebagai rising intonation, Sedangkan kalau yang ketika kalian ingin menggunakan pertanyaan, digunakan untuk meminta persetujuan, si pembicara yakin bahwa informasi yang diketahui benar, namun mengharapkan jawaban yang memvalidasi kebenarannya. Jadi buat kayak make sure aja gitu. Pada situasi in question tag tadi, dilafalkan tanpa penekanan intonasi turun atau disebut sebagai falling intonations. Permasalahan intonasi ini berlaku jika Anda berbicara secara langsung dengan orang lain. Dalam bentuk penulisan, semua question tag memiliki bentuk yang sama. Jadi selalu berhati-hati dalam menulis, Anda juga berhati-hati dalam mengucapkan. Jika intonasi yang Anda gunakan itu keliru, bisa jadi lawannya palah bingung atau bisa jadi misunderstanding, salah paham. Penggunaan question tag yang intonasinya going down ya, biasanya if you would like to ask someone to agree with us. Contohnya, Hari ini kayaknya panas banget, ya kan? Nah gitu ya, jadi intonasinya turun. Or if you would like to check if something is not true or not, the intonations going up. Tadi ya, rising intonation tadi ya. Contohnya, You are Arga's sister, aren't you? Lu kan kakaknya si Arga, ya kan? Jadi dia memastikan bahwa si laki-laki tadi atau perempuan tadi adalah kakaknya dari Arga. Misalnya seperti itu, kakak perempuannya Arga. Perempuan ya berarti tadi ya gitu ya, contohnya. Contoh penggunaan question tag agar lebih mudah dalam memahami matahari ini. Mari kita lihat beberapa contohnya yang di bawah ini ya. Jadi ada kalimat positif. Contohnya, He is an artist, isn't he? Are you working in Google, don't you? Kalau dalam kalimat negatif, You didn't break her heart, did you? She isn't cooking, is he? Begitu ya, jadi dalam kalimat negatifnya ditambahkan not. Kalimat perintah atau larangan dan juga ajakan dalam question tag tadi juga ada ya. Contoh kalimat perintah atau larangan, Don't make me mad, will you? Jangan buat saya marah, bisa kan? Atau juga, just finish your quiz, will you? Don't open the door, can you? Don't talk to me, talk to my hand, will you? Wah, itu saking marahnya seperti itu ya, jadi gak boleh banget bicara. Kemudian kalau kalimat ajakan itu biasanya di awalnya menggunakan let's, Tapi di question tagnya menggunakan shall. Contohnya, let's watch a movie, shall we? Yuk, nonton film, bisa kan? Ada juga contoh yang lain, let's go to the Gandaria city, Or let's go to the mall, shall we? Jadi berupa ajakan ya. Kemudian ada juga kalimat dengan auxiliary verbs such as be or have. Contohnya, They have done their quiz before they go, haven't they? She wasn't in the class, was she? This is not happening, isn't it? Contohnya seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan is, am, are, atau have, atau has. Kalimat tanpa menggunakan auxiliary, contohnya I said that, didn't I? You don't remember me, do you? She eats the apple, doesn't see. Jadi gak pakai auxiliary verbs, dia langsung aja. Ada juga kalimat dengan modal verbs such as will, cool, can, or have. She will come back soon, won't she? Jack cannot drive a car, can he? They couldn't hear me, couldn't they? You won't tell anyone, will you? They have to make a film now, don't they? Gitu ya. Jadi kalau tadi contohnya, They have to make a film now. Di awal kan subjeknya they, berarti di akhir. Karena they itu menggunakan do, berarti jadinya don't they. Sama, di awal sama di akhir. Ketika kamu ingin menyampaikan, atau Anda ingin menyampaikan kalimat dengan subjek yang tidak spesifik, Tadi sempat miss, singgung sebelumnya ya. Ada kayak anything, something, nothing, everything, kecuali ayu ting-ting. Nah itu berakhirannya sama it. Oke, kemudian ada juga somebody, someone, everybody, everyone, anyone. Dan kawan-kawan yang lain itu di question tag-nya pakenya they. Contoh kalau tadi pakai anything, something, dan kawan-kawannya tadi ya. Everything in between, isn't it? Segala sesuatu itu berada di badai antara. Something wrong happened, isn't it? Sesuatu itu tidak terjadi, ya kan? Kalau contoh menggunakan everybody sama-sambady, kayak mana miss? Misalnya contohnya kayak gini. Everybody looks happy in this picture. Today, someone broke the guitar into my studio last week. Misalnya seperti itu. Didn't they? Di situ ada penanda lampaunya itu last week. Makanya pakenya did. Jadi ini adalah penggunaan untuk yang subjeknya tidak spesifik. Ada juga question tag dalam bentuk person, simple tense gitu. Simple person tense maksudnya. Penggunaan question tag untuk do, does, sama did. And then the subject pronoun. Contohnya, Tia doesn't like folly, does she? Jadi kalau di depan ada disebutkan namanya tuh. Tia doesn't like folly, does she? Bukannya does Tia. Tetapi disebutkan gender dari yang subjek awal tadi. Kalau dia gendernya perempuan, berarti she. Kalau dia gendernya laki-laki, berarti he. Seperti itu ya. Mis, kalau gendernya kelihatannya dia cowok, tapi tampilannya cewek. Ya mungkin boleh disebut sebagai she-male ya, tapi ya itu gak penting bang. Penting-penting banget lah. Intinya kalau di depannya namanya siapa ya sebut aja sesuai namanya. Seperti itu. They left for Milan, didn't they? Di situ ada kata left. Meninggalkan. Terus udah gak tinggal di Milan lagi. Maka menggunakan didn't they? Kemudian kalau misalnya tadi, di previous lesson. Sekalian sudah belajar tentang negative statement. Ada kata hardly, never, seldom, rarely, dan kawan-kawannya tadi. Itu kan dia maknanya udah negatif ya kan? Nah, berarti di question tagnya udah positif. They hardly ever go to theater, do they? He never use an internet, dashi. Jadi, ada kata never, ada kata hardly di awal itu sudah menandakan negative. Berarti question tagnya harus positif. Oke, it's all about question tag. I hope you can use these expressions in your daily conversation after all. I'll see you on the next materials, which is making suggestions. Don't forget to like, subscribe, comment, and share. I'm Anindya Putri Pradipta. Would like to say salam budi luhur.